Halo semuanya, kita ketemu lagi ya kali ini user kita adalah OPPO A83 ini, kasusnya kayak beginian hahaha kayak ada tulisan kayak gini ya jadi untuk kasus yang seperti ini kita itu setiap tahu HP rusak, keluarnya apa itu langsung punya kayak kira-kira apanya kita sudah ada kayak ini biasanya jadi kalau rusak yang ininya itu biasanya yang sering bermasalah adalah tombolnya, tapi tombolnya cerit-cerit KB biasanya yang bermasalah tombolnya, kemudian bisa juga dari jalurnya bisa juga ke kapasitor sekitaran jalur tombolnya itu, jadi kita coba English, kemudian power off kita matikan dulu ya oh ya sedikit info juga buat teman-teman yang baru saja bergabung, yang belum subscribe, silahkan di tekan tombol subscribe-nya dan dinyalakan lonceng notifikasinya ini tadi pilih power off, tapi tetap nyala lagi ya, harusnya nggak nyala dan balik lagi ke sini terus kalau kita pilih power off, perhatikan nyala itu disini kayak ada tulisan kecil jadi tolong diperhatikan, ini kayak ada tulisan recovery mode ini hampir hampir dapat dipastikan, ini volumenya yang bermasalah ya volume atas atau bawah bawah ini kayaknya, bawahnya nggak bisa soalnya bawahnya nggak fungsi, kalau atasnya masih fungsi kalau tombol power, udah nggak fungsi jadi ini nggak usah bingung-bingung teman-teman silahkan dilepas dulu sim tray dilepas, casing dilepas nggak usah panik ya kalau nggak mau ribet, itu teman-teman silahkan ganti tombol on-off-nya udah beres jadi diganti tombol on-off-nya ini udah beres tapi kalau yang nggak mau ganti atau nggak ada spare part untuk fleksibel on-off-nya ini jadi ini kan harus diganti fleksibel on-off-nya biasanya udah beres biasanya ya, jadi belum tentu walaupun ini, biasanya yang bermasalah itu tombol on-off, tombol volumenya itu belum tentu volumenya karena masih ada kemungkinan jalurnya tapi biasanya yang paling sering itu bermasalah kayak gini itu adalah tombol volumenya jadi kalau volumenya diganti itu udah aman biasanya seperti itu ya itu hanya biasanya jadi walaupun keluhannya sama itu belum tentu kerusakan sama ya ini untuk memastikan kita angkat ininya dulu sekarang coba kita nyalakan lagi kemudian kita restart ya kita nyalakan lagi ya, disini kita nyalakan udah nggak ada tombol menu recovery-nya lagi tombolnya ini di sebelah sini jadi ini otomatis masuk ke menu berarti ini sih kayaknya fleksibel volumenya ya bukan dari lain-lain masalahnya jadi teman-teman bisa ganti fleksibelnya ini bisa langsung down kan kita coba sambil nunggu ini loading kita coba cari fleksibel kalau ada nyalakan nyalakan memang agak lemot ini hapenya ya nggak ada gangguan sama sekali jadi masalahnya ada di fleksibel volume jadi kalau teman-teman nggak mau repot itu diganti volumenya aja kita coba ini dulu kita coba mantikan dulu tombol volumenya itu yang ini ya nah ini diganti fleksibel volumenya ini dari sini ke sini diganti biasanya sudah down kita coba tracking dulu atau kita cek dulu jalurnya ya kita cek dulu ada yang pesan ke fleksibelnya ya untuk memastikan oke ya jadi yang ini sama yang ini yang gabung ya bisa dilihat kalau ini oh raketoro ternyata yang ini yang gabung yang ini sama yang ini yang ini sama yang ini gabung nah bunyitit kalau dengan yang ini nggak nah jadi ini yang bermasalah kalau yang ini volume atas atau volume bawah saya kurang apal juga soalnya sehingga saya volume bawah sih oh ya yang bermasalah itu volume bawah jadi ini diganti fleksibel volumenya aja udah beres harganya mungkin sekitar kalau di shopee sekitar 10 ribu atau 15 jubur lupa saya kita juga ada nanti ini diganti juga bisa tapi kalau nggak mau ganti itu silahkan dibuka ininya ya alternatif kalau nggak mau ganti nah ini silahkan dibuka seperti ini solasi yang berwarna hitam work kemudian yang ini ini biasanya kena air pakai benda tajam dan disini kita akan praktekan pakai jarum pentol pentol ya hati-hati ya jangan salah-salah oke fokus nggak soalnya kameranya nggak bisa auto-fokus fokus-fokusnya data setting-setting itu kayak ada tombolnya itu itu kita ambil kita bersihkan atau dibalik yang tadinya kan ini ada dua nih dibalik yang tadinya di atas taruh di bawah yang tadinya di bawah taruh di atas itu bisa juga tapi disini akan kita bersihkan dua-duanya ya biar nanti nggak bermasalah di kemudian hari nah ini ada dua nih tiga malanggi nah ini kita bersihkan dulu semuanya sama ininya juga kita bersihkan ininya jangan lupa dibersihkan fleksibel volume ini sangat murah sekali di shopee kalau nggak mau ribet kayak gini tapi ini hanya alternatif untuk teman-teman yang pengen nggak mau ganti atau yang mau ribet atau kadang-kadang yang stoknya nggak ada jadi kadang-kadang di counter itu stoknya nggak ada jadi mungkin ya saya pun sering kayak gini dan jangan lupa kalau kita eksekusinya cuma dibersihkan seperti ini kita kasih garansi ke user untuk menjaga nama baik counter kita ya biasanya sih saya kasih garansi nanti kalau bermasalah langsung kita ganti fleksibelnya jadi jangan ditarik lagi di jalan ini sekarang sepi banget di jalan counter saya ini karena lagi ada operasi polisi itu ya efeknya imbas banget jadi nggak ada lalu lalang dan nggak ada counter oke kalau sudah dibalikan lagi ya jadi dikembalikan ke tempat semula seperti tadi ada tiga lapis kita taruh di sini oke klikkan ke tempat semula gimiliki tempat semula apa tempat semula selesai oke 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 selamat menikmati jatuh satu tapi gak apa-apa dua aja udah cukup sebenarnya kita kasih solasi saya ambilkan solasi dulu solasi kuyang ini solasi kayak gini ya kalau teman-teman bebas tapi saran saya yang agak kuat dan ini terkenal kuatnya solasi panas oke sekarang kita coba jalurnya masih terhubung atau enggak tadi yang sebelah sini oke udah enggak ya jadi udah enggak terhubung udah aman sekarang kita coba pasang mesinnya oke sudah selesai ya untuk pembersihan dan pemasangannya akan kita coba kita coba tekan on off ini udah udah sembuh kayaknya kita tekan on off Bismillahirrahmanirrahim ya on off sudah dan ini volumenya udah aman udah enggak ada recovery juga ini juga udah mau booting kayak gini jadi masalahnya cuma sampai di fleksibel saja tapi kalau untuk teman-teman yang enggak mau ribet kayak tadi enggak mau ribet-ribet bersihin fleksibel satu-satu itu teman-teman bisa langsung ganti fleksiblenya fleksiblenya mungkin di shopee sekitar harganya 10 ribunan kalau di tempat servis di daerah sini untuk ganti fleksibel semuanya itu sekitar 50 ribunan ya nah oke udah selesai ya jadi masalahnya hanya di fleksibel fleksibel on off dan juga fleksibel volume ya kalau on offnya ini yang walaupun di power off tapi enggak mau mati itu yang menyebabkan tombol on offnya ini tadi kan kita power off langsung nyala lagi ya kemudian yang mengakibatkan masuk ke recovery menu itu adalah tombol volume bawahnya yang konslet atau ngesot atau neken terus nah intinya seperti itu oke lah jadi mungkin cukup sekian dulu video kali ini semoga videonya bermanfaat mohon maaf bila ada salah kata jangan lupa terus ikuti kita dengan cara di klik subscribe dan dinyalakan lonceng notifikasinya dan kita ketemu lagi di video berikutnya dan bye bye selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati